Oke Ibu, melanggapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Baim, mengenai dia mau menceraikan istrinya, tapi dengan dalil bahwa istrinya melakukan perselingkuhan. Itu seperti apa sih Ibu psikologis dari istrinya sendiri, padahal kan dia masih status bersuami istri? Jelas dari istri juga merasa tidak enak. Kenapa harus sampai terbuka selain itu? Tapi ada apa di antara mereka? Ada dendam apa di samping ini? Jadi kelihatannya bukan hal yang biasa, bukan perselingkuhan yang biasa. Jadi akhirnya membuat dendam dari suami, dan dendam itu karena keselnya, maka dilontarkan secara terbuka. Dan jelas bagi istrinya, suatu pukulan tersendiri. Tapi perlu nggak sibuk gitu loh, sekalipun berat permasalahannya. Karena perlu tidaknya, itu kan yang menentukan siapa. Bagi dirinya perlu, bagi baik mungkin perlu, karena kekesalan yang dirasakan, jadi karena kesal, dia perlu melampiaskan kekesalannya. Itu kan keperluan bagi dirinya. Tapi jelas untuk anak-anaknya, tergantung anaknya usia berapa. Kalau anaknya sudah sekolah, maka cukup sering bisa, ya, kawan-kawannya, selain memberitahukan, juga membuli. Anaknya sih masih kecil gitu loh. Kalau masih kecil, mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar pada saat ini. Tapi pengaruhnya lebih ke arah pertengkaran yang terjadi antara bapak dan ibunya. Oke, Bu. Kalau boleh tahu, dampak psikologisnya ke anak itu bisa ngesibuk. Karena kan, di saat kemarin, hari ulang tahun anak, sang istri ini tidak dikasih tahu oleh Mbak Ibu. Gimana sih ada dampak psikologisnya untuk anak yang biasa didampingi oleh ibunya? Jelas bagi anak itu juga rasa terpukul. Dia kan, anak itu sebenarnya ada bapak dan ibunya. Tapi, tiba-tiba hanya satu. Bapak atau ibunya jelas, itu merupakan suatu perasaan yang berbeda bagi anak itu. Sedangkan, kita tahu, kalau orang tua kita bercerai atau bisa itu, dampak psikologisnya sangat besar itu terhadap anak, Bu, ya. Tumpu kembang anak itu. Nah, menurut Ibu itu, gimana sih caranya supaya kalau mereka berpisah ini secara baik-baik atau apalah hubungan tetap? Jadi, sebenarnya kalau berpisah, itu antara bapak dan ibunya, kan. Jadi, anak-anaknya jangan terlalu dilibatkan antara lain, misalnya. Anak itu bisa tetap mendekati ibunya dan mendekati bapaknya. Jadi, jangan dipisah secara sepenuhnya. Kalaupun terjadi pertengkaran besar, berikan waktu untuk anak itu bersama dengan ibunya dan bersama dengan bapaknya dan jangan memberikan hal-hal negatif. Jangan, misalnya, bapaknya membuat agar permusuhan dengan ibunya. Jangan juga dengan ibunya membuat agar bapaknya permusuhan. Bapaknya, Oke, artinya dari permasalahan ini lebih baik-baik aja lah ya demi anak-anak. Sebetulnya, untuk baik-baik itu sulit ya. Kalau sudah betul-betul ya sakit hati, kan nggak bisa baik-baik. Dan kalaupun dibiarkan, mereka akan bertengkar terus. Yang paling baik, kalau mereka bisa...